Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi yang diberikan, Kementerian Kesehatan menganugerahkan penghargaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan, segala sumbangsih para tenaga kesehatan dapat menjadi motivasi bagi semua pihak serta menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Tak jarang pengabdian mereka dilakukan dengan resiko tinggi dan melebihi batas kewajiban. Namun mereka tetap berdedikasi demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi yang diberikan, Kementerian Kesehatan menganugerahkan penghargaan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan segala sumbangsi para tenaga kesehatan dapat menjadi motivasi bagi semua pihak serta menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penghargaan diberikan kepada 230 orang yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan sektor swasta serta kader posyandu dari seluruh Indonesia. Menkes pun berharap para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan untuk selalu bersemangat dalam melayani masyarakat dan terus menjadi inspirasi serta teladan bagi SDM Kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. Berapa banyak Pak menghargai yang diberikan Pak? Berapa banyak Pak menghargai yang diberikan Pak? Dari Jakarta Jeliswarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan